Hari ini akhirnya Sule mengaku adanya orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Nathalie Holscher. Setelah lama bungkam, Sule akhirnya mengungkapkan perasaannya tentang pernikahannya yang sekarang sudah berakhir dengan Nathalie Holscher. Belum genap usia pernikahannya yang dua tahun Sule dan Nathalie Holscher harus kandas di tengah jalan. Ia resmi bercerai dengan Nathalie Holscher pada bulan Agustus tahun lalu. Hubungan pernikahan yang tampaknya selalu terlihat harmonis antara Sule dan Nathalie Holscher ternyata tidak sampai dua tahun. Keduanya akhirnya memutuskan untuk bercerai dan mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Meski sudah bercerai beberapa bulan lalu, namun kehidupan rumah tangga mereka masih mengisahkan kisah menarik untuk diperbincangkan. Beberapa waktu lalu dalam sebuah wawancara dengan Uyakuya, Sule yang dalam keadaan dihipnotis mengungkapkan kesedihannya saat masih menjadi suami Nathalie. Pria bernama Asli Enti Sutisna itu mengaku setiap malam ia tidak bisa melakukan banyak hal dengan wanita yang dinikahinya pada tahun 2020 tersebut. Hal itu lantaran kedekatan kedua anaknya dengan ibu sambungnya Nathalie Holscher. Sule mengaku bahwa kedekatan anak-anaknya, Rizwan dan Ferdi, dengan Nathalie adalah salah satu faktor yang membuat pernikahannya tidak berjalan dengan baik. Rizwan dan Ferdi seringkali tidur di kamar bersama Nathalie, sehingga Sule kesulitan untuk melakukan ritual batin sebagai sepasang suami istri. Bahkan suatu ketika pernah Sule diusir oleh Nathalie dan diminta tidur di luar kamar. Ia, sampai malam tuh sama Rizwan, kalau udah ngantuk banget baru dia pindah ke kamar, ucap Sule seperti dikutip dari Uyakuya TV. Ia harus mencari waktu lain untuk menyalurkan nafsu batinnya. Kalau Ferdi masih di situ, malah gue diusir, disuruh tidur di lemari, sambungnya. Karena hal itu, Sule akhirnya sulit melakukan ritual rutinnya bersama Nathalie sebagai sepasang suami istri. Meskipun demikian, Sule menyatakan bahwa ia masih merasa senang melihat kedekatan anak-anaknya dengan Nathalie. Uyakuya juga sempat menyinggung soal orang ketiga dalam rumah tangganya. Jadi, ibaratnya orang ketiga di dalam kehidupan rumah tangga kalian justru anak ya, tanya Uyakuya. Tak menampik Sule pun menggiayakan apa yang disampaikan Uyakuya. Kendati begitu, ia mengaku senang melihat kedekatan anak-anaknya dengan Nathalie. Soal hasrat yang tak bisa disalurkan, Sule beranggapan masih banyak waktu lain. Saya pikir ia masih ada waktulah, jadi, pas dia sekolah baru bergerak, pungkasnya. Sule mengakui bahwa anak-anaknya adalah orang ketiga dalam rumah tangganya, tetapi ia tetap menyayangi kedekatan anak-anaknya dengan Nathalie. Belakangan ini nama komedia, Sule ramai diperbincangkan oleh publik. Bukan tanpa alasan, pasca bercerai dari Nathalie Holscher tahun lalu, Sule dikabarkan menikah kembali dalam waktu dekat. Sule diduga menikah lagi dengan memes prameswari. Sebab, Sule maupun memes prameswari mengunggah foto menggunakan kebaya bersama Sule melalui akun Instagramnya. Foto tersebut menjadi heboh dan mengundang tanya para netizen, apakah benar Sule sudah menikah lagi? Meski demikian, akhirnya terbongkar bahwa pernikahan keduanya hanyalah untuk keperluan syuting belaka. Usai bercerai dengan Nathalie, tampaknya Sule belum ingin menjalin hubungan asmara dan fokus kepada anak-anaknya. Bahkan, baru-baru ini Sule mengungkap pahitnya selama berumah tangga dengan Nathalie Holscher. Sule mengatakan bahwa selama menikahi Nathalie Holscher, ia merasakan kepiluan hampir setiap malam hingga kesulitan untuk menyalurakan hasrat berhubungan seperti layaknya suami istri. Sule secara belak-belakan menceritakan kenapa ia tak bisa menyalurkan hasrat berhubungan ranjang selama menikah dengan Nathalie Holscher karena alasan tertentu. Sule yang kala itu diundang di podcast YouTube Uyakuya TV yang tayang pada 6 Agustus 2021 lalu, menceritakan bagaimana kondisi pilu pernikahannya dengan Nathalie yang kala itu masih menjadi istrinya. Dalam keadaan terhipnotis, komedian asal Cimahi ini menjelaskan duduk perkara dirinya kerap merasa nelangsa.